Menosan, konnichiwa, umum da keyo no alfian desu. Oh isa shiburi desu ne, waktu begitu cepat berlalu dan tidak terasa saya sudah lulus. Meski begitu, seperti yang sudah saya sampaikan di video sudah saya, saya akan tetap membuat konten-konten baru di kanal Youtube ini untuk membantu teman-teman yang berencana kuliah di luar negeri, terutama di Jepang. Tema kita pada video kali ini adalah tentang pekerjaan, lebih khususnya pekerjaan paruh waktu, part-time job. Di Jepang, pekerjaan paruh waktu itu disebut Aru Baito, atau lebih singkatnya adalah Baito. Pekerjaan part-time selagi kuliah di luar negeri adalah kesempatan baik untuk mencari pengalaman profesional, kemudian memperluas jaringan pertemanan, dan juga mendapatkan uang untuk ditabung. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk bekerja part-time saat menimba ilmu di luar negeri, baik itu di Jepang maupun di negara-negara lain. Saya sendiri juga pernah beberapa kali Baito di Jepang. Ada banyak sekali pilihan Baito di sini. Dan kalau teman-teman bertanya Baito seperti apa yang bagus, tentu saja ada beberapa faktor yang dipertimbangkan, misalnya minat pribadi teman-teman, kemudian jarak dari rumah teman-teman ke lokasi Baito, dan ada tidaknya jam lembur atau overwork. Nah, pada video kali ini, kita fokus membahas salah satu faktor tersebut, yaitu jumlah bayaran, gaji. Kali ini saya hendak membagikan tiga Baito di Jepang, yang menurut pengalaman saya sendiri dan juga teman-teman saya, bayarannya relatif tinggi. Oke, yang pertama adalah pengajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demand atau permintaan pendidikan bahasa asing di Jepang itu tinggi. Jepang sudah termasuk negara yang maju ya, dan untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusianya lebih jauh lagi di era globalisasi ini, masyarakat Jepang sadar akan pentingnya kemampuan bahasa asing. Di sisi lain, Jepang adalah negara yang secara linguistik relatif homogen. Kebanyakan orang Jepang adalah monolingual, hanya dapat bercakap satu bahasa. Dalam mengajar bahasa asing, murid kita bisa bermacam-macam ya rentang usianya. Mulai dari balita, pelajar TK, SD, SMP, SMA, pengguluan tinggi, hingga orang-orang dewasa. Dan mengenai besaran gaji, itu tergantung perusahaannya. Banyak perusahaan yang membayar sekitar 2.000 yen per jam. Seorang teman saya dulu pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak SMA, dan perusahaannya membayar sekitar 3.000 yen per jam. Ada juga perusahaan-perusahaan kecil yang membayar sekitar 1.000 yen per jam. Dulu saya pernah melamar pekerjaan mengajar bahasa Inggris di sebuah perusahaan yang baru berdiri di Yokohama, yang membayar karyawannya sekitar 1.000 yen per jam. Pendiri perusahaannya itu orangnya baik banget dan juga sangat sopan. Ia membalas email lamaran saya mengatakan bahwa saat itu belum bisa menerima saya, karena ada pelamar lain yang sudah sangat berpengalaman dalam mengajar bahasa Inggris. Karena perusahaannya masih baru ya, ya wajar saja bahwa perusahaan itu hanya bisa mempekerjakan sedikit karyawan, dan orang yang sudah punya pengalaman lah yang diutamakan. Waktu itu saya belum ada pengalaman sama sekali dalam mengajar bahasa Inggris di Jepang. Dan si pendiri perusahaan tersebut juga berpesan, kalau ke depannya ada luongan lagi dan Anda masih tertarik dengan perusahaan kami, mohon kirimkan lampaan Anda kembali ke perusahaan kami. Selain bergabung dengan perusahaan seperti yang saya sebutkan tadi, mengajar bahasa asing juga bisa secara mandiri. Ada beberapa situs yang memfasilitasi hal ini, misalnya italki dan helosensei. Mungkin untuk bahasa asing selain bahasa Inggris, mengajar secara mandiri adalah pilihan yang lebih populer. Kalau teman-teman tertarik mengajar bahasa Indonesia di Jepang, selain ikut perusahaan bisa juga mengajar mandiri lewat situs-situs itu tadi. Kalau bergabung dengan perusahaan, kelebihan utamanya adalah secara umum penghasilan yang diterima itu lebih besar. Kalau mengajar mandiri, kelebihan utamanya adalah fleksibilitas. Kemudian kerjaan kedua, pekerjaan ini masih berhubungan dengan bahasa yaitu penerjemah, baik itu translator maupun interpreter. Dulu saya dan beberapa teman pernah diminta oleh alam mater kami, KU University, untuk menerjemahkan konten sebuah MOOC ke dalam bahasa Indonesia. MOOC yang dimaksud tersebut adalah Understanding Quantum Computers, yang diajar oleh Rodney Van Meter Sensei dan Takahiko Sato Sensei. Bahasa asli MOOC tersebut adalah bahasa Inggris, dan kami menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman berminat dengan MOOC ini, kontennya bisa nih teman-teman nikmati dalam bahasa Indonesia. Tautan saya letakkan di kolom deskripsi ya. Lalu berapa bayaran yang diterima untuk pekerjaan-penerjemahan seperti ini? Secara umum sekitar Rp2.000.000 per jam. Contohnya, untuk proyek penerjemahan MOOC yang saya sebutkan tadi, kami mendapat bayaran yang besar dari Keo, terutama untuk ukuran mahasiswa. Itu bayarannya dihitung satu proyek keseluruhan sih. Jika di rata-rata per jam, masing-masing orang mendapat bayaran sekitar Rp2.000.000 per jam. Lalu contoh lain, saya pernah melihat lowongan pekerjaan untuk interpreter bahasa Jepang ke bahasa Indonesia di sebuah perusahaan otomotif. Bayarannya juga sekitar Rp2.000.000 per jam. Saya melamar, tapi tidak diterima. Ya kenapa ya saya tidak diterima? Mungkin karena pengetahuan otomotif saya saat ini masih hanya pengetahuan tingkat orang awam. Ya mungkin itu alasannya. Baik, pekerjaan yang ketiga adalah pekerja IT, informasi teknologi atau teknologi informasi. Misalnya, programmer, web developer, dan sebagainya. Demand untuk tenaga IT sudah tentu tinggi di Jepang dan negara-negara maju lain. Dan Jepang sebenarnya sedang kekurangan supply untuk tenaga IT. Salah satu alasannya adalah karena penurunan jumlah penduduk di Jepang. Oleh karena itu, pesan-pesan Jepang gencah mencari tenaga IT dari luar Jepang. Dan tak jarang juga mereka menerima pelajar asing sebagai pekerja padu waktu. Untuk kisaran gaji juga relatif tinggi. Seorang teman saya dulu bekerja sebagai programmer sambil kuliah dan dibayar sekitar 2 ribuan yen per jam. Saya juga dulu pernah ditawari lewongan untuk web developer di sebuah perusahaan dengan bayaran juga sekitar 2 ribuan yen per jam. Saya tertarik sih dengan tantangan di dalam pekerjaan tersebut. Namun, saya tidak melama waktu itu karena jadwal pekerjaannya tersebut kurang fleksibel sehingga kurang sesuai dengan schedule atau jadwal saya pada saat itu. Ada juga yang bayarannya di kisaran seribuan yen per jam. Mungkin di perusahaan-perusahaan yang ukurannya relatif masih kecil. Misalnya dulu seorang teman saya bekerja sambilan di sebuah perusahaan startup sebagai programmer dan dia dibayar sekitar seribuan yen per jam. Kalau pekerjaan paruh waktu di bidang IT yang bayarannya di atas 3 ribuan yen per jam itu saya belum pernah menemukan ya. Tapi kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Saya sendiri dulu juga pernah bekerja sebagai web developer untuk sebuah proyek gedutaan besar Republik Indonesia di Tokyo. KBRI Tokyo. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar nama Jaipong Japan-Indonesia Partnership Lounge. Beberapa media nasional misalnya Kompas dan The Jakarta Post juga meliput tentang proyek ini. Dan proyek inilah yang saya dan teman-teman saya kerjakan dulu. Jadi ceritanya di tahun 2020 KBRI Tokyo bekerjasama dengan Bank Indonesia hendak membuat sebuah website dashboard ekonomi Indonesia dan pekerjaan ini hendak diserahkan kepada pelajar Indonesia di Jepang sebagai bantuan kontribusi pelajar untuk bangsa. Jadi KBRI Tokyo menghubungi PPI Kanto Pesatuan Pelajar Indonesia di Kanto di Jepang Timur untuk mencarikan talent IT dari Indonesia yang sedang menimpa ilmu di Jepang. Kemudian pihak PPI Kanto menghubungi ketua PPI Keo pada saat itu yaitu Stephanie San dan Stephanie San menghubungi saya. Saya sanggupi tawaran pekerjaan tersebut. Dan saat saya menghubungi pihak PPI Kanto ternyata saya adalah anggota pertama di tim web developer ini. Jadi pihak PPI Kanto meminta saya untuk menjadi anggota lain untuk tim ini. Saya rekomendasikan tiga orang teman saya di Keo lalu saya tanyakan apakah masih perlu tenaga tambahan. Saya pikir kalau masih perlu tenaga tambahan lagi ada beberapa pelajar lain dari Indonesia di Keo yang bisa diajak dan pelajar Indonesia di peguruan tinggi lain pun juga bisa diajak masuk. Kemudian pihak PPI Kanto menjawab bahwa empat orang ini saja sudah cukup. Dalam perkembangan proyek ini beberapa minggu kemudian ternyata kami butuh satu personil lagi satu personil tambahan. Jadi kami meminta bantuan Kak Cendi yang sudah banyak pengalaman dalam industri ini dia anak Keo juga. Jadi tim web developer Jaipong ini ada lima orang dan lima-limanya semuanya itu anak Keo. Kalau teman-teman cek situs Jaipong itu ada logo KBRI Tokyo Bank Indonesia dan PPI Kanto. Kalau ada logo PP Keo juga mantap nih. Kemudian proyek ini diluncurkan pada Oktober 2020. Ini dia foto piagam penghargaan saya. Dan ngomong-ngomong nama Jaipong itu sendiri adalah ide dari Kak Cendi singkatan dari Japan Indonesia Partnership Launch. Kreatif sekali ya namanya. Dan setelah launching saya dan beberapa teman lain mengunduhkan diri dari tim. Saya mau fokus pada studi saya. Itu alasan saya mengunduhkan diri. Jadi di generasi kedua tim ini ada beberapa pelajar lain yang masuk untuk menggantikan kami yang mengunduhkan diri. Dan untuk bayarannya dulu kami generasi satu dibayar untuk keseluruhan proyek ini. Jadi bayaran kami tidak dihitung per jam. Kalau untuk generasi kedua saya kurang tahu juga ya bagaimana sistem pembayaran mereka bisa jadi juga sama dengan generasi pertama. Baik minasan, itu dia tadi. Tiga contoh pekerjaan part time di Jepang yang bayarannya tinggi. pekerjaan manakah yang menarik minat dari minasan. Dan kalau minasan ada pertanyaan seperti biasa silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Suri Dewa, mata!